Gubernur daerah istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengimbau elit politik dan warga untuk menunggu hasil penghitungan suara resmi dari KPU. Sri Sultan berharap agar elit bangsa tidak bersikap yang dapat memecah belah bangsa sebelum penghitungan resmi dari KPU diumumkan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang didamping oleh Permaisuri GKR Hemas di Keraton Kilan menyuruhkan pesan damai bagi masyarakat Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono juga meminta warga untuk tetap menjaga kerukunan umat serta mengimbau agar para elit politik tidak bersikap maupun membuat pernyataan yang bisa memecah belah bangsa. Sehingga tidak ada gejolak yang akan menumbuhkan perpecahan di dalam bangsa. Kita harus mempermati dan untuk kita membutuhkan harapan saya kita sebagai orang bangsa. Kembali dalam kebersamaan, kembali dalam kegambian, kembali di dalam rasa tanggung jawab bersama. Bahwa kita sesama anak bangsa yang mengergai hukum, konstitusi, maupun pelaksanaan guna-guna, pilih maupun pelaksanaan guna-guna, kembali di dalam rasa tanggung jawab bersama. Terima kasih. Terima kasih.